Halo super petarung, jumpa lagi di radar petarung Gua kembali menemani kalian Dengan rangkuman seputar informasi yang berada panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Petarung Indonesia Eko Roni Saputra mengaku percaya diri bisa mengalahkan raja kelas terbang won championship Demetrius Johnson Eko Roni Saputra belum lama ini memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya di ajang won championship Berhasil mengalahkan Yod Kaike Firetex di won 162 Eko Roni Saputra kini berada dalam tren 7 kemenangan beruntun 7 kemenangan beruntun itu diperolehnya melalui finish pada ronde pertama Namun kemenangan di won 162 ini tampak menjadi yang paling spesial bagi putra daerah Samarinda ini Eko Roni Saputra mendapatkan anugerah penampilan terbaik dalam gelaran tersebut Rekor ini tentu bisa menjadi tekanan pada won championship Untuk mengabulkan keinginan Eko Roni Saputra agar bertemu petarung top 5 Jika keinginan itu terkabul Eko Roni mungkin hanya membutuhkan sedikit pertarungan lagi Untuk bisa bertarung dengan sang raja kelas terbang Demetrius Johnson Namun Eko Roni Saputra sebenarnya siap-siap saja jika harus dipertemukan Demetrius Johnson di pertarungan berikutnya Petarung yang berlatih di sasana Evolve MMA ini bahkan percaya diri bisa mengalahkan The Mike Timos dan menghabisi sang legenda dengan bogemnya Petarung dengan julukan dinamit ini lantas memaparkan strateginya jika sampai dipertemukan dengan Demetrius Johnson Aku jika ketemu Demetrius Johnson, bagiku itu luar biasa Karena DJ adalah legenda di UFC dan dia itu yang dulu aku biasa tonton Cuma kalau ketemu dia, aku tidak mau persiapan hanya satu bulan Tetapi minimal persiapan harus tiga bulan Johnson pernah kalah dari Henry Cehudo Dengan dia bermain striking Game plan Johnson, aku sudah tahu Misalnya bertemu dia, aku akan persiapkan strateginya Mungkin aku harus main dua atau tiga kali lagi sebelum bisa melawan dia Karena jika tidak begitu, yang peringkat atas bakal ribut Aku tidak mau dianggap anak emas Aku mau merintis dari bawah Dan aku mau membuktikan diri untuk bertemu Johnson Jika pukulanku sampai ke narahannya, dia pasti tertidur Kita harus bermain striking Karena kekalahan dia dari Cehudo terjadi dalam pertarungan striking Setelah kekalahan itu, dia langsung hengkang dari UFC Ungkap Eko Roni Seperti yang dikatakan Eko Roni Saputra Demetrius Johnson adalah petarung legendaris di UFC Ketika berkompetisi di UFC, Demetrius Johnson pernah mempertahankan sabuk kelas terbang sebanyak 11 kali Namun sabuk itu lepas ketika berhadapan dengan Henry Cehudo di UFC 227 pada 4 Agustus 2018 Johnson tercatat kalah dengan keputusan angka split decision saat itu Setelah kekalahan itu, Demetrius Johnson langsung bergabung ke won championship Dan sukses menjadi raja kelas terbang pada pertarungan kelimanya Eko Roni juga memberikan tips tentang bagaimana cara mengalahkan petarung seperti Islam Makachev Eko Roni Saputra sebagai petarung MMA Yang juga jago dalam permainan bawah memiliki satu tips yang bisa diterapkan Untuk mengalahkan petarung seperti Makachev Petarung asal Samarinda ini mengaku Bahwa mengalahkan ahli gulat seperti Islam Makachev dalam permainan bawah tidaklah mudah Eko Roni Saputra melihat peluang yang lebih baik Untuk menghadapi petarung seperti Islam Makachev Jika menggunakan striking Eko Roni melihat bahwa cara terbaik untuk mengalahkan ahli gulat seperti itu adalah Dengan metode knockout Kalau saya, untuk mengalahkan ahli gulat Apalagi dengan ground game bagus Agak susah Kalau bertarung di striking peluangnya masih 50-50 Kalau Islam, dia seperti Habib yang mengandarkan main di ground juga Babak awal main striking Sebentar kemudian dibawa ke ground game Dan setelah itu lawan akan habis Mengalahkannya harus kena pukul Kio Kalau dia tidak goyang dipukul Dia masih bisa lanjut dan akan balik menghabisi lawan di ground game Kata Eko Roni Saputra Kenati telah menampilkan performa yang gemilang Ada satu hal yang disayangkan Eko Roni Saputra Satu hal yang disayangkan petarung berusia 31 tahun ini Adalah minimnya apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah asalnya Eko Roni Saputra sendiri adalah petarung yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur Padahal, nama daerahnya itu dibawa Eko Roni Saat dirinya bertarung di World Championship Eko Roni bahkan berkata bahwa pemerintah daerah asalnya Sama sekali tidak memberikan ucapan selamat Kritik pun dilanjutkan Eko Roni Dengan mengenang masa saat dia masih menjadi atlet amatir Eko tak pelak melempar kritikan kepada petinggi-petinggi di daerahnya Eko menyebut bahwa mereka baru akan benar-benar memperhatikan Ketika dia sukses menjadi juara Namun, Eko Roni menegaskan bahwa dia tidak mengharapkan imbalan dari pemerintah daerah Eko mengaku sudah bersyukur apabila mendapatkan sekedar ucapan dari pemerintah daerah Samarinda Kalau dari pemerintah, sama sekali tidak ada ucapan selamat Pemerintah dan gubernur tidak ada Tetapi aku tidak mau berkecil hati Orang-orang di Samarinda sudah mulai mengenalku Bagiku ucapan selamat biasa saja Aku tidak mau berkecil hati Tetapi sekarang, aku di World Championship membawa nama Indonesia dan nama daerah Walaupun mereka tidak menganggapku bagiku biasa Namanya kita merintis Ada yang suka dan ada yang tidak suka Nanti, jika aku dapat sabuk juara Mereka baru sibuk Seharusnya, mereka tahu perjuangan orang seperti apa Dulu pun ketika aku menjadi atlet amatir Sama saja tidak ada ucapan berlebih Bukan aku berharap imbalan Tidak Tetapi, ucapan selamat bagiku sudah luar biasa Karena aku putra daerah Dan aku membawa nama daerah Bukan prestasi sembarangan Tetapi aku tidak mengharapkan apa-apa Aku biasa saja Ungkap petarung dengan rekor 71 di MMA profesional itu Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung See you soon